Halo, nama saya Andor Nata, kelas 5P6P1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Organ tubuh yang berpengaruh dalam peredaran darah adalah jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai seluruh tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh kembali ke jantung. Jantung berperan memompah darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terdiri atas 4 orang, yaitu suami kanan, belik kanan, suami kiri, dan belik kiri. Suami dan belik dibatasi dengan katup jantung yang berfungsi untuk menjaga bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung melompah darah dari belik kanan keluar dari jantung menuju paru-paru. Dari paru-paru, darah dibawa menuju ke suami kiri, turun ke belik kiri, kemudian dipompah keluar ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, yaitu suami kanan. Ada bagian yang keluar jantung dan masuk jantung. Bagian yang keluar jantung ada di daerah belik. Sehingga dinding belik lebih tebal daripada suami, karena belik bekerja lebih berat. Yaitu memompah darah ke seluruh tubuh berarti darah ditekan atau didorong keluar dari jantung, sedangkan suami hanya menerima. Di paru-paru, darah yang mengandung oksigen dibawa menuju ke suami kiri. Di suami kiri, darah juga mengandung oksigen. Kemudian turun di belik kiri, di belik kiri darah juga mengandung oksigen. Dari belik kiri, darah dipompah keluar ke seluruh tubuh. Dari paru-paru ke seluruh tubuh, di bagian sebelah kiri darahnya bersihang. Berarti darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2. Di seluruh tubuh, darah berpisah melakukan pembakaran untuk melakukan aktivitas. Dari aktivitas inilah oksigen berupa menjadi karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida akan dibawa kembali oleh darah ke jantung di bagian suami kanan. Berarti di suami kanan berisi darah yang mengandung karbon dioksida. Diteruskan ke belik kanan yang mengandung karbon dioksida. Kemudian darah itu dipompah lagi keluar menuju ke paru-paru. Di bagian sebelah kanan, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Teruskan tentang peredaran darah kecil. Darah mengalir dari belik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi perutukan darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke suami kiri. Sekarang saya akan menyelesaikan tentang peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari belik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau artah. Selanjutnya terjadi perutukan darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke suami kanan. Terima kasih. Sekian menyelesaikan tentang peredaran darah manusia dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.